Pertama, Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka berencana maju di pemilihan Wali Kota Solo 2020. Keseriusan ini ditunjukkan dengan kunjungannya ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beberapa waktu yang lalu, setelah upayanya untuk mencalonkan mendapat halangan di tingkat daerah. Rencana tersebut mengundang komentar musisi Iwan Fals yang dalam cuitannya di Twitter menyebut Gibran bisa menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024, jika terpilih sebagai Wali Kota Solo tahun 2020. Gibran mengaku belum mengetahui cuitan musisi bernama Asli Virjawan Listanto itu ditemui usai mengisi bincang bisnis bertema ekonomi digital di Decolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada 25 November. Namun, dia berterima kasih. Gibran menyatakan masih ingin fokus menuju Pilwakot Solo 2020 karena ingin memulai karir politiknya dari kota kelahirannya terlebih dulu. Apalagi dari syarat usia pencalonan Presiden, dia belum memenuhinya karena dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden adalah 40 tahun. Masih mau fokus ke Wali Kota, kau mau ngomong impresi. Ntar aja. Dari 2029. Terima kasih sekali, Pak. Iwan, Pak. Ada keingin, Pak? Ada keingin, Pak? Ya, nanti. Masih kan bertahat dari kota kecil. Hingga kini, ayah dari Jan Etes dan Lalembah Manah itu pun belum melakukan pendaftaran untuk pencalonan Wali Kota Surakarta, termasuk belum menentukan pasangan untuk bertarung di perhelatan demokrasi tingkat daerah tahun 2020 tersebut. Terima kasih telah menonton!